nah kita lanjut yang selanjutnya ya jadi selanjutnya adalah air nah nah jadi ini adalah botol minumnya sobat jadi botol minum-minum penting sekali buat hamster nah lalu cara-cara minumnya ini gimana nih Bang saya bingung nggak pernah saya pakai botol minum jadi botol minumnya seperti ini ya ya bentuk ini saya udah saya buka ya ya ini terserah lah mereknya mau merek apa terserah teman-teman di sini dia cara makanya gimana Bang ya gampang aja tinggal puter aja di sini ya jadi ada yang putar seperti ini ada juga yang dia ya macam-macam deh ada yang langsung ditarik ada juga yang putar kalau ini yang punya saya ini putar nah disini nanti tinggal sobat masukkan aja airnya di sini ya sampai penuh ya kalau mau tambah vitamin boleh ada Bang misalnya ada vitamin yang bentuk cairan itu untuk minum hamster ya boleh aja tambah aja deh ya kalau memang itu baik untuk kesehatan hamster kan kenapa tidak ya oke langsung setelah itu sudah ditambahkan airnya kita tutup lagi ya Nah pastikan teman-teman sobat di sini ya ketika menggunakan botol minum yang masih baru itu sebaiknya sobat di apa ya istilahnya dipancing dulu deh bahasanya seperti itu jadi ya di tekan-tekan seperti ini sama sobat biar airnya keluar karena biasanya kalau yang masih baru itu ini agak susah keluarnya lalu perawatannya apa lagi ya Bang eh hamster ini butuh alas ya ya jadi disini kita punya alas yaitu alasnya berupa serbuk kayu ya seperti ini teman-teman nih pengalaman saya menggunakan serbuk kayu baik serbuk kayu putih maupun serbuk kayu coklat sebenarnya tidak tidak ada masalah ya permasalahannya muncul kalau sobat pakai serbuk kayu mau itu yang biasa ke atau yang putih seperti ini yang biasa itu maksudnya yang warna coklat ya itu sobat itu enggak ditampi dulu ya maksudnya sobat biarkan serbuk-serbuk halusnya itu yang bikin kita gatal di tangan itu ya biasanya kalau ya kalau yang pernah ke tempat mebel ya jadi ada serbuk-serbuk halus yang halus sekali kalau kena ke tangan itu rasanya gatal sekali nah itu kan kalau kena ke hamster juga demikian banyak kena ke kita aja gatal ya apalagi kena ke hamster binatang yang kecil seperti ini yang imut jadi ya sobat-sobat harus ditampi dulu ya ya mungkin kalau bahasa saya tampi ya jadi tampi itu ya agar mengurangi serbuk-serbuk halusnya biar hamster itu tidak gatal ya kalau ganti dengan serbuk boleh nah Bang saya adanya cuman potongan kertas boleh juga pakai apa ya pakai potongan kertas pakai kertas saja yang bekas-bekas ya Kalaupun keras-keras bekas usahakan apa ya bekas-bekas tintanya tuh usahakan tidak ada ya bisa juga dengan kain alas-alas kandangnya atau juga dengan tisu tisu juga bisa tapi ya itulah takut dimakan sama hamsternya ya memang yang lebih bagus ini ya tetap tidak ada mau makannya kira-kira ada alas lain yang lagi dah ya ini namanya pasir jolit ini juga bisa sebagai alas kandang dari hamster sobat ya jadi alas hamster ini kadang-kadang juga dicukain sama orang ya karena apa karena ini bisa dicuci pasir jolit ini banyak jual ya di pet sop ya jadi ada nomor satu nomor dua nomor tiga jadi apa yang membedakan nomor satu nomor dua nomor tiga ya membedakannya adalah ukurannya ya jadi disini ukuran pasir jolitnya ini ia tergantung kebutuhan sobat ya kalau yang hamsternya yang besar otomatis butuh pasirnya juga yang besar tapi kalau hamsternya yang mini yang kecil ya pasir jolitnya usahakan yang kecil-kecil ya kalau hamster mininya dikasih pasir yang jolit yang ukuran besar macam kerikil kan bahaya untuk hamsternya bisa bisa cedera kan bisa luka ya tapi kan kalau yang kasih yang kecil-kecil ini kan enggak apa-apa karena sesuai kan ukurannya kecil jadi ya kasih kecil aja sekarang pertanyaannya mana yang bagus sih diantara ini dua ya ya sebenarnya sama-sama bagus ya jadi eh cuman tetap saya sarankan ini serbu serbu kayu mengapa serbu kayu ya karena serbu kayu ini ya dia bisa menghangatkan hamster dan lagi jika hamster melahirkan fungsinya jadi lebih maksimal karena menghangatkan kan ya kalau pasir kan kurang ya kurang kurang baik sih menurut saya tapi ya bisa juga dipakai ya terserah sobat deh mili yang mana tapi ya berdasarkan pengalaman saya sih saya lebih suka serbu kayu dan saya juga malas nyuci ya kalau pakai ini karena karena kalau ini dibuang sayang bro ini mahal ini kan lebih murah ya tapi kalau bagi sobat yang rajin suka nyuci nah pakai lainnya nih pasir ziolit nah cara menurut hamster juga butuh kandang ya dan minimal kandangnya itu yang ukuran seperti ini ya ini cocoknya untuk hamster hamster yang kecil ya yang selain jenis serian jadi ini kandangnya bisa ini juga yang kandangnya lebih besar nih seperti ini sobat nih ini biasanya bestseller ya jadi di pet shop biasanya ya pastilah jual ini karena karena juga bisa teman juga bisa saya beli kandang yang lebih besar ya yang seperti ini ya 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 seperti ini juga bisa wah ini muat lebih banyak lagi nih ya tapi budgetnya sobat yang siapkan juga ya lumayan ya untuk merawat hamster oke itu kandangnya apalagi yang diperlukan hamster ya hamster perlu mandi dah sobat kalau perlu mandi mandi pakai apa mandinya jadi hamster itu perlu mandi ya tapi ingat mandinya jangan pakai air karena itulah makanya tadi untuk kasih minum hamster itu enggak pakai bisa enggak pakai tempat wadah ya kenapa bahaya penglihatan hamster kan agak kurang jadi kalau dia cebur ke dalam tempat wadah air itu bahaya bisa mati dia nanti jadi mandinya pakai apa dong oke ini adalah apa ayo ada yang yang tahu ini adalah pasir wangi ya cara mandikan hamster gimana nih Bang pakai basir wangi cara mandikan hamster ya kita butuh tempat ya tempat mandi hamster banyak-banyak model ya ada bun model roket ada model seperti ini ya kotak seperti tem apa ya bak bak mandi ya ini ada juga yang bentuknya seperti apel ada juga yang bentuknya kotak dan lain sebagainya sebenarnya ada masalah sih jadi intinya nanti tinggal kita masukkan aja ya pasir wangi sobat kesini jadi terserah sobat lah ya mandikan hamster tuh enggak ada ketentuannya jadi terserah lah ya kalau pun pas bersihkan kandang nak mandikan hamster juga boleh atau selalu disediakan di kandangnya sediakan pasir wangi juga silahkan mandi setiap saat ya perlukan intinya sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman ya terima kasih sobat telah menonton video kami jika sobat tertarik silahkan like comment dan share ke media sosial sobat dan jika berkenan silahkan subscribe channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati